Larinya dua orang tahanan dari LAPAS Lubuk Linggau dan berhasil kembali ditangkap oleh petugas LAPAS dinilai oleh Kanwil Kemenkum Ham Sumsel telah sesuai SOP penangkapan karena kedua orang tahanan yang berlari tersebut merupakan tahanan kasus berat. Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwil Kemenkum Ham Sumsel, Bambang Haryanto menyampaikan jika petugasnya di LAPAS Lubuk Linggau telah menjalani tugas sesuai SOP saat menangkap dua tahanannya melarikan diri dari dalam LAPAS. Namun demikian, menurut Bambang Kanwil Kemenkum Ham Sumsel telah menurunkan tim ke Lubuk Linggau untuk melakukan investigasi dan meminta keterangan terhadap petugas jaga saat kejadian larinya dua orang tahanan dari LAPAS Lubuk Linggau. Kami sudah menurunkan tim untuk melakukan investigasi sekaligus pemeriksaan terhadap kejadian tersebut di LAPAS kelas 2A Lubuk Linggau. Dari hasil pemeriksaan itu apakah Bambang ada pelanggaran dari petugas kita atau gimana? Untuk sementara, tidak ada pelanggaran sebenarnya itu. Memang itu adalah SOP bahwa kita ini juga dilindungi undang-undang untuk melakukan pengamanan. Bambang sendiri mengungkapkan jika dua orang tahanan yang melarikan diri dari LAPAS Lubuk Linggau tersebut ialah narapidana kasus berat dan menjalani hukuman selama 11 tahun. Firman Hidayat